Halo, saya Cia, siap membantu Anda menemukan properti impian Anda. Kali ini saya berada di La Fon Swan City, sebuah kota baru di area Tangerang. Dan review kali ini adalah mengenai Dyson La Fon, sebuah kawasan baru di La Fon, di mana lokasinya, rencana pengembangan, keistimewaan dari Dyson ini, dan room tour rumah lebar 4, akan dikupas tuntas di video berikut ini. La Fon Swan City merupakan kota baru di Tangerang seluas 2.600 hektare, yang merupakan kota baru dengan pengembangan yang paling cepat, dengan gateway langsung ke stasiun LRT yang akan datang, dan akses langsung ke gerbang tol Cikupah. Dalam kawasan La Fon ada 3 exit tol, yang pertama exit tol yang sekarang sudah ada, yang kedua di area industri, dan yang ketiga tentunya yang paling dekat ke area Dyson. Dyson La Fon adalah kawasan terbaru atau La Fon 3, yang didevelop oleh kolaborasi antara Swan City dan Mitsubishi Estate Residence, dengan total 6 kluster di Dyson La Fon, dan 4.950 meter danau buatan. Ada 50 lebih fasilitas dan tempat umum di Dyson seperti clubhouse, taman, jogging, track, dan lainnya, tapi yang paling menonjol adalah di kawasan ini, paling dekat dengan Samania Mall tahap 2, dan kemudian rumah sakit yang di sebelah kanan. Dan tentunya fasilitas yang paling menonjol dari kawasan Dyson ini adalah adanya danau seluas 4.950 meter persegi. 30% dari kawasan Dyson ini juga diperuntukkan untuk lahan hijau dengan menanam 30 jenis spesies tanaman yang berbeda. Sekarang kita mulai room tournya untuk tipe rumah de Villa luas tanah 40 dan bangunan 73,5 dengan karpot untuk satu mobil dan didepannya ada satu gudang. Pintunya sudah menggunakan smart door lock, bisa menggunakan kartu, pin, atau kunci. Kita masuk ke dalam dan ada satu ruangan yang plong tanpa sekat. Ada tangga di sebelah kiri, aslinya akan dapat tangga beton, kemudian ruang keluarga, dan kemudian ruang makan. Dengan dapur di sebelah kanan, sudah include dengan kitchen set, cooker hood, tempat cuci, tapi kompornya tidak include ya. Kemudian ada satu pintu menuju ke area belakang yang aslinya akan menggunakan pintu kayu. Kemudian di sebelah kiri dari rumahnya ada satu area terbuka dan ada toilet di sebelah kiri. Kemudian kita naik ke lantai dua. Di sebelah kiri ada satu kamar anak. Ukurannya cukup luas. Dan kemudian ada satu kamar mandi di luar. senator yang digunakan sudah menggunakan kualitas yang cukup premium. Dan kemudian kamar anak yang kedua. Semua ruangannya sangat terang ya. Sekarang kita naik ke lantai tiga. Di sebelah kiri sebelum kamar mandi, ada satu ruangan yang bisa dimanfaatkan sebagai meja rias. Kemudian kita masuk ke kamar mandinya. Seperti kita lihat, senator yang digunakan sudah menggunakan kualitas yang premium. dan kamar utama. Nah, desain rumahnya benar-benar sangat efisien ya. Dan juga semua ruangannya sangat terang dan dimanfaatkan secara optimal. Apalagi dengan fasilitasnya yang sangat luar biasa di dalam kawasan. Dengan harga yang terjangkau pula. Apakah ini salah satu rumah yang Anda cari? Silahkan hubungi saya di nomor berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.